Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nabila Suci Humairah Mahasiswi Winsus Karyaw Fakultas Da'wah dan Komunikasi Prodi Ilmu Komunikasi Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'dun Yang terhormat Bapak Yantos SIP MSI Sebagai dosen pembimbing mata kuliah Pancasila Serta teman-teman yang dirahmati Allah Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua Sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafia Baiklah, saya tidak akan memperpanjang muka dimah Langsung saja saya sampaikan pidato saya yang bertemakan Pancasila Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang penting Sehingga perlu dilestarikan karena di dalamnya terdapat nilai-nilai kepribadian bangsa yang luhur Pancasila tidak bisa terlepas dari dalam negara kita ini Karena ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila Meskipun Pancasila ini hanya terdiri dari 5 poin Akan tetapi memiliki banyak makna yang terkandung di dalam 5 butir Pancasila tersebut Perumusan Pancasila ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah Dan bukan hanya dirumuskan secara sembarangan oleh para pahlawan-pahlawan kita terdahulu Akan tetapi setiap butirnya mempunyai makna yang dalam Dan pastinya menyangkut semua tentang bangsa Indonesia Sehingga lahirlah sebuah ideologi bangsa Indonesia Yaitu yang kini kita sebut sebagai Pancasila 5 sila yang terdapat di dalam Pancasila tersebut Seharusnya bisa kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945 Pancasila adalah dasar falsafah negara kesatuan Republik Indonesia Atau lebih dikenal sebagai dasar negara Hal ini dapat diketahui pada saat Soekarno diminta ketua Dokuritsu Junbi Kosakai Untuk berbicara di depan sidang BPU-PKI pada tanggal 1 Juni 1945 Menegaskan bahwa beliau akan memaparkan dasar negara merdeka Sesuai dengan permintaan ketua Menurut Soekarno, pembicaraan-pembicaraan terdahulu Belum menyampaikan dasar Indonesia merdeka Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian Bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila Hal itu mengandung arti bahwa harus tunduk kepadanya Membela dan melaksanakan dalam seluruh perundang-undangan Mengenai hal itu, pandangan tersebut melukiskan Pancasila secara integral Atau utuh dan menyeluruh Sehingga merupakan penopang yang kokoh terhadap negara yang didirikan diatasnya Dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat Dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia Selain sebagai dasar negara Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila berarti konsepsi dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia Dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani hidup Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya Merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri Yang diakini kebaikan dan kebenarannya Pancasila digali dari budaya bangsa sendiri yang sudah ada Tumbuh dan berkembang berabad-abad lamanya Oleh karena itu, Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia Sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama Yang terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama-agama yang ada di Indonesia Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup Mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia Dan secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia Yang pertama yaitu ketuhanan Nilai ketuhanan adalah nilai yang berkaitan dengan Keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia Memahami ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah Mewujudkan masyarakat yang berketuhanan Yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya Yang kedua yaitu kemanusiaan Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan Sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna Yaitu manusia yang beradab Manusia yang maju peradabannya tentu lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus Lebih mungkin untuk mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur Dan mengenal hukum universal Kesadaran inilah yang menjadi semangat membangun kehidupan masyarakat dan alam semesta Untuk mencapai kebahagiaan dan usaha gigih Serta dapat diimplementasikan dalam bentuk sikap hidup yang harmoni, penuh toleransi, dan damai Nilai yang ketiga yaitu persatuan Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Marake Selanjutnya, nilai Pancasila yang keempat yaitu permusyawaratan dan perwakilan Sebagai mahluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain Dalam interaksi itu, biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain Atas dasar, tujuan, dan kepentingan bersama Prinsip-prinsip kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia Mengerahkan potensi mereka dalam dunia modern Yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri dan tabah menguasai diri Yang terakhir, yaitu nilai keadilan sosial Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan Keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan Bagaimanakah caranya agar Pancasila di negara kita ini bisa diterapkan dengan baik? Mungkin bisa dicoba dari ruang lingkup kita yang sederhana Seperti sekitar lingkungan rumah dengan cara saling tolong-menolong Selain itu, yaitu dengan cara memecahkan sebuah masalah dengan cara bermusyawarah Untuk mencapai suatu hasil mufakat Dan juga dengan menjaga kerukunan antar tetangga dan masih banyak hal-hal positif sederhana lainnya Lalu, bagaimanakah dengan kita selaku seorang mahasiswa di kampus? Mungkin kita selaku mahasiswa di perkuliahan Di antaranya adalah dengan cara mentaati peraturan kampus Rajin dalam belajar, disiplin, dan menghormati dosen-dosen kita Coba bayangkan, jika semua orang telah menerapkan nilai-nilai positif yang ada terkandung di dalam Pancasila Yang mungkin bisa diawali dari lingkungan keluarga, perkuliahan, atau kampus, sampai negara Maka saya yakin bahwa negara ini akan menjadi sebuah negara yang tentera dan juga sejahtera Sebenarnya, selain yang sudah disebutkan di atas Masih banyak lagi nilai positif yang dapat kita ambil dari butir-butir Pancasila Dan juga dari sejarah Pancasila Untuk itu, mari kita coba menerapkan Pancasila dengan cara Cintai bangsa Indonesia, budaya Indonesia, dan juga bahasa Indonesia Supaya negara Indonesia ini dapat menjadi aman, tentram, damai, dan juga sejahtera Cinta bangsa Indonesia merupakan sikap merasa memiliki, bangga, dan berusaha menjaga apapun kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia Hal tersebut terdapat dalam Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa yang diyakini kebenarannya Setiap warga negara Indonesia hendaknya memiliki kesadaran tentang nilai-nilai Pancasila dan kebenarannya Serta sungguh-sungguh mengamalkan sehingga Pancasila tetap hidup menjadi bagian dari bangsa Indonesia Demikian pidato yang saya sampaikan ini Apabila ada penyampaian pidato yang kurang berkenan, mohon dimaafkan Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan Bapak dosen dan teman-teman sekalian kepada saya dalam menyampaikan pidato ini Semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh